Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu pengampu mapel kelas 10 khususnya untuk SMK yang menggunakan kurikulum SMK PK atau kurikulum Merdeka pada sore hari ini kita akan belajar mengupload nilai kelas 10 di aplikasi erapor SMK versi 516 ya pastikan Bapak Ibu sudah punya email dari operator ya kemudian pilih semesternya Bapak Ibu jangan semester ganjil ya pilih semester genap kemudian masuk nah disini di beranda pastikan Bapak Ibu mapel sudah ada di dalam beranda kalau ada pelajaran yang belum masuk pastikan Bapak Ibu sudah cek dengan operator erapotnya untuk membuat nilai atau mengupload kita klik perencanaan dulu Bapak Ibu ya klik penilaian ya kemudian disini kita tambah data pilih kelasnya rombongan belajarnya kita klik ya kemudian mapelnya kita pilih dasar-dasar akuntansi keuangan karena ini DKK contohnya kemudian Bapak Ibu ya pastikan yang muncul disini ada elemen berdasarkan CP Bapak Ibu ya ini adalah elemen dari semester 1 dan semester 2 Bapak Ibu cukup nanti klik yang semester 2 nya atau semester genap dan pastikan semuanya ada nilainya Bapak Ibu ya ada ulangan hariannya ada tugas-tugasnya nah untuk cek ya kita pilih dulu UH UH ini termasuk jenis penilaian formatif Bapak Ibu jangan lupa ya formatif kemudian bobotnya 2 nah misal di semester genap ini ya adalah elemen penggunaan aplikasi kemudian perkembangan teknologi prinsip-prinsip profil entrepreneur dan proses bisnis di bidang akuntansi ya jadikan Bapak Ibu pastikan setiap elemen di semester genap ini ada nilainya dan di klik ya kemudian kita pilih yang kedua UTS ketiga UAS untuk UTS Bapak Ibu ya kita pilih sumatif ya bobotnya 1 UAS bobotnya 1 kita pilih kandangnya bebas Bapak Ibu ya kita pilih ini juga tidak apa-apa dan ini kita samakan juga tidak apa-apa yang penting ada kandangnya untuk upload ke aeroportnya setelah itu kita simpan nah disini muncul Bapak Ibu UH ada bobotnya 2 jumlah kadinya 5 jadi Bapak Ibu jangan sampai upload hanya 1 ulangan ya itu pastikan akan berpengaruh pada deskripsi karena setiap elemen itu harus ada nilai atau ulangannya kalau sudah Bapak Ibu sudah membuat kandangnya ya kalau misal Bapak Ibu mengajar mapel lain atau kelas lain ya buat tambah data lagi ya tambah data pilih kelas yang lain itu kalau Bapak Ibu mengajar mapel lain atau di kelas lain nah kalau sudah klik penilaian klik penilaian PK Bapak Ibu ya klik penilaian PK kemudian pilih kelasnya pilih rombongan belajarnya mata pelajarnya DKK rencana penilaian pastikan semuanya ada nilainya Bapak Ibu ya kita upload 1-1 dulu nah disini muncul Bapak Ibu elemen yang ada sesuai dengan CP Bapak Ibu ya jadi kalau semisal Bapak Ibu hanya klik 1 nanti deskripsinya tidak akan muncul karena 1 ya pastikan ada ya sesuai dengan CP Bapak Ibu kita pilih untuk format Excel kalau sudah sesuai ya kalau sudah kita buka dulu formatnya ya enable editing ya ini KD pengguna aplikasi misalnya nilainya 75 ya KD perkembangan teknologi 80 KD prinsip-prinsip 90 85 90 ya nah nanti kalau kita lihat seperti ini ya misalnya 95 ya Bapak Ibu ya jadi nanti otomatis deskripsi yang muncul adalah deskripsi ulangan di tujuan pembelajaran ini penggunaan aplikasi pengolah angka jadi anak akan muncul MAPEL ini sebagai deskripsinya ya KD ini atau tujuan pembelajaran ini kemudian yang tertinggi akan muncul proses bisnis bidang akuntansi Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu nilainya kok sama semua itu tidak mungkin ya pastikan nilainya ya ada ya anaknya nilainya untuk KD ini bagus untuk tujuan pembelajarannya lain tidak bagus atau kurang ya ini saya tarik aja ya ini saya anggap sama semua Bapak Ibu jangan seperti ini tapi harus disesuaikan sesuai dengan kebenarannya klik save Bapak Ibu ya kalau sudah kita unggah Bapak Ibu ya nah ini sudah ter-upload semua ya nilai terendah nilai tertinggi semuanya yang ini ya rata-rata ya Bapak Ibu ya ada yang tinggi ada yang rendah kalau sudah pastikan Bapak Ibu simpan ya simpan nah pastikan untuk UAS dan UTS juga di-upload ya Bapak Ibu ya kita unduh dulu setelah kita isi baru unggah UAS juga sama kita unduh dulu baru kita unggah kalau sudah diisi semua Bapak Ibu kita klik beranda kita generate Bapak Ibu ya yang ini MAPL ini kita kan sudah mengisi kita generate ya perbarui lanjut ya tadinya nilainya tulisan ini warnanya hijau ya karena tadi sudah saya pernah isi jadi warnanya merah ya kalau sudah kita buat deskripsinya Bapak Ibu cek ke penilaian kemudian CP capaian kompetensi nah disini nanti akan muncul Bapak Ibu siswa yang rendah pada TP ini dan tinggi pada TP ini nah ini otomatis Bapak Ibu ya jadi kalau Bapak Ibu ulangannya hanya satu nanti disini tidak akan muncul ya jadi harus dua harus sesuai dengan CP Bapak Ibu jangan dua nanti dari pusat itu tahu otomatis karena CP nya misal elemennya ada lima Bapak Ibu hanya mengajarkan atau ulangannya hanya satu nanti akan ketahuan Bapak Ibu ya dasarnya ini dari mana dasar deskripsinya itu dari mana ya nah kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu ya ini kan CP nya masih titik-titik Bapak Ibu ya Bapak Ibu lengkapi ya kalimatnya dilengkapi ini dicek sesuai dengan elemen tadi ya ngeceknya dimana di dalam perencanaan perencanaan atau di ATP Bapak Ibu nanti kelihatan ya di ATP Bapak Ibu ya ini kan tadi lihat ya maaf di perencanaan saya pilih penilaan penilaan PK nah ini Bapak Ibu juga bisa melihat di ATP Bapak Ibu ya saya melihatnya di e-rapetnya aja nah ini tadi ya ini kan kalimatnya sudah utuh tapi yang disini kalimatnya belum masih bersambung nah Bapak Ibu tambahin ya sesuai dengan ATP Bapak Ibu ya jangan sampai ini titik-titik ini Bapak Ibu biarkan ya misal tambahin perusahaan dagang proses akuntansi dan keuangan lembaga misal kita tambahin keuangan lembaga kita titik Bapak Ibu biar deskripsenya bagus ya nah ini misal rumus nah ini sudah bagus ya Bapak Ibu silahkan ya yang lainnya juga sama disesuaikan dibuat ya kalau ini misal belum selesai ya kita tambahin kalimatnya biar selesai ya yang lainnya juga sama Bapak Ibu ya silahkan satu-satu sesuai dengan jumlah siswa dan jumlah kelas yang Bapak Ibu ampu kalau sudah kita klik simpan Bapak Ibu ya klik simpan ya jadi kalau ini tidak dilakukan nanti eh deskripsinya di rapot itu tidak muncul Bapak Ibu ya nah kalau sudah semua Bapak Ibu silahkan klik laporan hasil belajar ya cetak rapot semester nah disini Bapak Ibu cek ya rapot akademik dan karakter kalau muncul seperti ini dibiarkan atau direfresh muncul nanti ya Bapak Ibu silahkan bisa dicoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh